Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang saudara Semoga saudara dan pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa Dan untuk hari ini kabar Jabi kembali menyapa saudara Dengan tema yang cukup menarik Apalagi misalnya ini terkait dengan bagaimana kita melihat sebuah peluang Untuk meningkatkan kapasitas diri Kemudian juga terkait dengan bagaimana ekonomi Kemudian ekonomi kreatif Usaha-usaha yang tergungkap dengan seni kerajinan dan kria Juga bisa menjadi akses untuk menambah pemasukan Ataupun juga bundi-bundi cuan Kalau anak milenial ngomongnya sekarang seperti itu ya Saudara dan pemirsa Dan untuk tema kita hari ini di edisi 27 Juli 2023 Terkait dengan bagaimana anak muda menangkap peluang usaha Dan disini pun juga kita akan ngobrol dengan dialog kita Dengan narasumber kita yang sudah hadir Terkait dengan bagaimana anak muda bisa berproses dan mendapatkan peluang Untuk mengambil usaha dan juga menghasilkan istilah nilai jual Di balik dari kegiatan tersebut Sudah ada bersama kami disini ada Kak Dida Adelia Sarjana Seni Merupakan Ketua Kebun Kria Selamat siang Kak Selamat siang Selamat siang Aduh ceria sekali ya Warna-warna big ini Jadi tambah semangat Nanti kita akan ngobrol dan juga berbincang terkait dengan tema kita hari ini Kemudian juga ada Kak Yeni Merupakan pelaku seni kria Salah satunya juga Seni apa ini Kak? Kalau boleh tahu? Resin Kak, resin? Oke, jadi artisan ya Kalau bahasa sekarang menyatakannya itu artisan Dan seperti biasa saudara dan pemirsa Jika ini bergabung bersama kami Kita selalu membuka line interaktif Di 0741-6385 Atau di 0811-743-3133 Mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh dan lebih dalam Terkait dengan tema kita Mungkin saya pengen kenal lebih dalam dulu sama narasumber kita Mungkin saudara dan pemirsa ini penasaran Nah, Kak Dina ini sendiri background tadi Sarjana Seni Kesibukannya apa Kak Dina? Kalau sekarang saya sibuk Kita punya merchandise sendiri Jadi kita memang produksi Kalau misalnya seniman Biasanya kan dia bikin karya seni itu kan harganya mahal Jadi kita bikin yang kecil-kecil Terus kita jualin gitu Ini menarik sebenarnya buat seniman Kalau harganya mahal-mahal ya Biasanya ada yang kata Katanya gini Kalau seniman itu ketika senimannya sudah tiada Harganya lebih naik Itu rada ini Tapi nanti kita bahas lagi Berarti sedang membuat merchandise Dan lainnya ada lagi nggak Kak? Saya sekarang lagi sibuk untuk Suka mengajar untuk art class gitu Art class Nanti kita akan perdalam di art class Menarik sebenarnya Nah, kalau Kak Yedi sendiri Kak Kesibukannya saat ini mungkin Hobi atau backgroundnya boleh ceritanya? Kalau background Lulusan Sarjana Ekonomi sebenarnya Ini nggak ada kaitan Nggak ada kaitan ya Cuma memang suka seni Suka hal yang unik Suka yang berbeda Kayak itu Nggak suka yang hal yang sama Kayak gitu Jadi kalau untuk aktivitas saat ini Fokus di Yang apa dikerjain sekarang Jadi fokus di usaha kecil Awalnya sih aku bilangnya usaha kecil Cuma sekarang berubah Jadi usaha yang menginspirasi Usaha yang menginspirasi Karena memang pelaku seni ini Kalau kita lihat di Indonesia Sudah mulai menjadi perhatian juga Untuk anak muda Kalau muda untuk istilahnya apa ya Meluatkan ekspresi diri Seperti itu Nah, kalau misalnya dari Kak Dina Kenapa akhirnya tertarik Menjadi Oh, saya ini Cocoknya di bidang seni Bukan di bidang yang lain Kenapa Kak? Kalau ini dari kecil sih ya Kita emang Dari orang tua sendiri Sudah tahu bakat anaknya di seni Cuma kan karena orang tua dokter Jadi pengen anak-anaknya dokter semua Tapi Untungnya didukung Masku seni Jadi saya sekarang berkesenian Saya juga pengen Apa ya Semua orang yang selalu menganggap Seni itu tidak bisa menjadi Sebuah pekerjaan gitu Jadi sekarang saya bisa membuktikan Kalau seni itu bisa jadi pekerjaan Jadi dengan seni pun juga bisa menghasilkan Benar sekali Jadi tuntutan orang tua ya Ternyata yang backgroundnya berbeda Tapi akhirnya bisa membuat Suatu yang berbeda juga Dan warna Ternyata seni juga di keluarga ya Menjadikan Apa ya Corak baru gitu ya Tidak harus dokter Tapi jadi seri juga Ini kalau Kak Yeni tadi Bercerita terkait dengan backgroundnya Adalah sarjana ekonomi Sebenarnya relevan ya Bagaimana mengekonomikan sebenarnya Boleh Kak diceritakan Kenapa akhirnya berkecimpung Di dunia artisan tadi Kalau sebelumnya itu Sebenarnya saya juga sama sih Sebelumnya seorang gawe juga Di salah satu BUMN sebenarnya Setelah resign itu Kita mengelakukan pekerjaan lain Sempat jadi private tutorial gue Tapi disitu ada merasa tekanan Dimana Ini bukan basic aku nih Kayak merasa tertekan Setelah itu kembali lagi Kayak memang itu tercipta Dari tekanan-tekanan itu Jadi lahirnya itu Sebenarnya tidak sengaja Jadi kayak memang Jalan Tuhan aja Sudah diarahkan ke sana Gitu Jadi kayak Aduh mau ngapain nih Mau ngapain nih Tiba-tiba ketemu resign tadi itu Menarik Unik Rumit sebenarnya Sangat rumit Tapi kok Ga nyangka juga Sampai hari ini itu Bertahan sampai sekarang Dan namanya Mbak Yeni Besar karena resign juga Dan orang akhirnya tau Mbak Yeni nih Kak Yeni Yang punya besar resign Nanti kita akan senggel Tapi sayangnya Ga bawa ini ya Ga bawa produknya Cuma saya lihat ada satu di Oh ada Oh dipakai ya Kira-kira tadi ada yang mau dipajang Jadi kalau boleh Mau kita masuk Oh boleh ya Itu boleh cerita ga Yang kakak pakai Tadi ada Saya lihat ada cincin Terus gelang Sama ini Yang pin juga Beros Itu bagaimana proses Proses pembuatannya kan Kalau proses pembuatannya itu Resin ini kan Dia berupa cairan Dia ada resinnya Dia ada hardenernya Jadi itu perpaduan Di antara keduanya Dan untuk prosesnya itu Satu lapis itu Dia keringnya itu Mulai proses 7 jam Satu lapis 7 jam Benar Terus kalau kayak Misalnya nih Kayak gelang kayak gini Nah gelang kayak gini Lapisannya ini Dia bisa 2-3 lapis Satu lapisnya 7 jam Kayak gitu Baru kita kasih isian Isiannya itu bisa Dari bunga-bunga Alam Kalau kami sih Concernnya itu ke alam Jadi lebih ke bunga Sebenarnya itu Kalau sekarang memang Kayak perempuan Banget gitu Cuman kita juga Kayak ada PR Oh gimana nih caranya Untuk masuk juga Kerananya Laki-laki juga Bisa dipakai Kayak gitu Sebenarnya bukan Cuman untuk Aksesoris sih Kita ada Lebih produk yang bisa Besarnya Nanti kita akan Bahas lebih dalam Kayak produk-produk Besarnya Tapi menarik ketika Tubuhan ini Menjadi sedih Kalau di Dina sendiri nih Kak Dina kan Backgroundnya Sarjana seni Sebenarnya fokusnya Di Sarjana seni Waktu itu apa? Kalau dulu Saya ngambilnya Seni lukis ya Fokusnya Kita ngambilnya murni Tapi jurusannya Di seni lukis Tapi saya Akhirnya Sering pameran di luar Bukan Mengarahkan ke Seni lukis Lebih ke tekstil Jadi saya menggunakan Perca itu Sama benang Dan manis-manis itu Disulam satu persatu Pakai tangan Itu jadi karya seni lukisan Karena menurut saya Waktu dulu Bikin seni Karya seni lukis itu Kan ribet kotor Harus pakai cat Apa-apa gitu Jadi Ternyata ketika saya Menggunakan medianya Kain perca Itu malah banyak Lolos pameran Kemana-mana di Jakarta Kemudian setelah Itu ya Kita itu tidak boleh Benci sama sesuatu hal Kenapa? Boleh cerita Kenapa? Karena setelah Dari karya seni tekstil itu Kan untuk karya seni itu Harganya mahal Bisa puluhan juta Dan itu Kita memasarkannya Harus di Seperti di galeri Kolektor gitu Sedangkan kita Sebagai seni makanan Butuh Itu kan Untuk sehari-hari Jadi gimana caranya Kita bikin yang kecil-kecil Akhirnya saya Sekarang fokusnya itu Bikin tas anyaman Tapi dilukis Jadi yang kemarin Saya tidak suka sama lukis Akhirnya Saya bikin produk Dengan tas dilukis Malah lebih Teren banget Di Jakarta Berarti pasarnya Sudah tidak hanya Di Provinsi Jambi Di Jambi saya Tidak punya pasar Kebalik ya Teriasa Saya itu bikin produk Di Jambi selama satu tahun Itu tidak ada dijual Saya kan juga bingung ya Maksud aku Saya gimana nih Saya tidak punya pasar Saya juga Butuh pemasukan Untuk sehari-hari Karena untuk Sebagai seorang seniman Mengandalkan dari karya seni Saja itu kan tidak mungkin Karena karya seni itu Setahun bisa Cuma satu atau dua kali Laku Walaupun banyak Kita bikin art merchandise Di Jakarta malah aku keras Baik Ini menarik sekali Pembahasannya terkait dengan Bagaimana tadi Backgroundnya sendiri Yang bukan seniman Kemudian ada yang seniman Tetapi membenci lukisan Tapi akhirnya juga menjual lukisan Ini menarik ya Untuk anak muda Apalagi tadi ada pasar Mungkin ada peluang Kita bisa kerja sahabat Tapi kita akan jeda telur Kita akan jeda iklan Setelah jeda Kita akan bahas lagi Terkait dengan Bagaimana anak muda Melihat pengeluang dari usaha Tetap bersama kami Terima kasih Terima kasih saudara Anda masih menjaksikan Dialog kabar jam Terkait bagaimana Anak muda ini Bisa melihat peluang usaha Tadi kita sudah Berbincis sama Kak Dida Kak Yedi Terkait dengan usaha Yang sudah dirintis Bagaimana background Dari sebenarnya ini Soft skill ya Soft skill Kalau misalnya Kak Dina Mungkin hard skill Yang dipelajari Tapi kalau misalnya Kak Yedi Ini soft skill Diluar dari background Sebenarnya Tapi bisa menghasilkan Memang sekarang Kalau kita lihat Anak muda itu Lebih berpotensi Menghasilkan pundi-pundi Dari soft skillnya sendiri Kita mungkin lanjut tadi ya Di Kak Yedi Kak Yedi tadi Membahas tentang Adanya keinginan Membuat produk Yang mungkin Bisa diakses oleh Bebas gender ya Kalau tadi kan Memang lebih khususnya Keperempuan gitu Atau mungkin Mau dibuat resin Batu cincin Kita gak tahu kan Bapak-bapak Suka batu cincin Boleh cerita deh Kak Kalau yang untuk Laki-laki itu Pengennya lebih ke simpel Maskulin sebenarnya Cuman Belum ketemu Ide nya itu Kan ciri khas Dari resin itu Aku pengen tetap Masukin unsur alam Nah untuk laki-laki ini Simbolnya apa di alam Itu yang masih Kayak PRnya itu Penempatan warna Ataupun Material Alamnya itu Yang apa Itu kayak masih jadi PR sih sebenarnya Kak Jadi terutama kan Keluarga ku kan Gak ada sodara laki-laki ya Jadi itu Kurang paham Untuk aksesoris laki-laki Sebenarnya Kayak gitu Jadi kayak Aduh apa ya Jadi Kalau kita perempuan Mau memperhatiin laki-laki Nanti kita dikiranya Ini lagi Jadi Kayak masih PR banget Gitu Jadi untuk apa Tapi sebenarnya Kemarin itu Kayak gelang kayak gini Kan ada yang versi talinya Nih Kak Kalau ini kan material selisnya Yang tali itu ada juga Laki-laki yang mau pake Kayak gitu Dia isiannya itu Kayak bunga padi gitu kan Nah itu laki-laki juga Kemarin ada yang beli Tetap mau pake Cuman kita gak ekspek Situ sebenarnya ya Tapi ternyata mereka tetap Mau pake ternyata Kayak gitu Baik Berarti Sebenarnya kalau menurut saya Kalau saya tadi kan Melangkap tidak ada laki-laki ya Mungkin boleh tanya-tanya saya gitu Karena siapa tau cocok produknya nanti Jadi memang menarik Sebenarnya ketika Kita memperluas ya Istilahnya segmentasi Dari pasar Biasanya anak ekonomi ini Paha banget tuh Terkait dengan segmentasi ya kak ya Jadi Ada target baru nih ya Mungkin dijadikan peluang juga Sehingga Banyak orang muda Yang bisa mengakses tadi Nah kalau kak Dina Tadi kak Dina bilang Before I had the lukisan gitu ya Pokoknya saya benci dah yang lukis gitu ya Tapi kok Akhirnya menjadi Punya pasar gitu tadi ya Boleh cerita lagi gak Karena ya itu tadi ya Pokoknya kalau pake seni lukis itu Semuanya ribet, kotor Ternyata Di Jakarta Bahkan orang-orang luar negeri Itu suka sama tas lukis Karena kan saya juga membawa cerita-ceritanya Awalnya itu tentang Jambi Jadi kayak mungkin tentang Suku anak dalam Kemudian Baju-baju tradisional di Jambi Saya bikin lukisannya Ternyata di Jakarta laku Kita juga bahkan Masukin ke banyak toko Itu mereka minta Temanya tentang Indonesia Jadi sekarang kita udah Nusantara Bukan Jambi lagi gitu Sudah Nusantara Jadi ini bisa jadi Anak Jambi yang mengebrak Sar nasional Dan internasional gitu ya Dari lukisan Jadi sejauh ini Dari tahun berapa Mulai tadi berkecimpung Di dunia lukisan Kalau betul kan? Kalau untuk dari lukisan itu Kita dari pandemi sih Jadi ketika pandemi itu kan Bener-bener sama sekali Pameran-pameran itu tidak ada Jadi gimana caranya Tetap kita juga harus jalankan Jadi pelan-pelan Dari situ saya Mulai membuat Kemudian anyaman-anyamannya itu juga Kita ambil dari pengajin-pengajin Di Jambi gitu Jadi mereka juga kan Ketika pandemi juga Susah gitu kan Jadi kita bantu Kita bantu desain Ternyata banyak nih yang suka Jadi kita sekarang fokusnya ke situ Jadi membantu UMKM juga Iya di daerah-daerah lain Untuk mengakses dari tadi Nah kalau Kak Dina Awalnya di pandemi Kalau Kak Yeni Awalnya tadi katanya Dari berhenti Salah satu BUMN ya Lebih tepatnya tahun berapa Kalau mau mulai usaha Kecil-kecilan ini Baru 2022 2022 Masih bayi Masih belajar Iya Jadi waktu ketemu senior-senior Dapet untungnya itu Alhamdulillahnya Ketemu memang Sama ketua ini Ketua itu Jadi itu belajarnya itu Beneran yang sudah langsung Sama ahlinya gitu Jadi memang bener-bener terbantu Dikasih wadah Dikasih ilmu Jadi Alhamdulillahnya itu Kita dalam waktu yang masih bayi Masih merangka Itu kita udah kayak Kita bisa tergabung ke showcase-nya Salah satu Ini ya kayak ya Brand terkenal Jepang Yang ada di Indonesia Sama Kak Dina juga Terus kemarin sempat juga event Di Jakarta juga Itu ada kita ke event-event kayak gitu Dan tentunya pernah diliput FRI Jadi memang udah istilahnya Dengan usia yang tadi katanya baby ya 2000 pandemi Berarti sekitar 2020-2019 Terus 2022 Tetapi sudah mencakup pasar-pasar sebesar itu gitu Berarti memang peluang seni itu besar Ini terkait dengan peluang seni Mungkin itu kan tadi perspektif saya Kalau dari perspektif Kak Dina Bagaimana peluang seni ini sendiri untuk usaha sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk peluang seni di Jambi khususnya ya Kan kita itu beda dengan daerah misalnya di Jogja atau Jakarta Karena kita orang-orangnya latar belakangnya sendiri aja berbeda gitu Jadi memang gimana caranya Kalau kamu bikin produk Kamu tuh harus bikin beda Unik daripada yang lain Jadi ketika Ini kan resin di Jambi Jarang itu yang main resin Anyaman lukis juga jarang Jadi ya kita harus cari yang beda gitu Jadi kalau kamu pengen punya suatu bisnis Bikin yang beda Ya harus pede juga gitu Oke intinya pede dan harus cari yang berbeda Berbeda Itu tadi Kak Dina Kalau Kak Yeni bagaimana melihat peluang usaha dari seni ini sendiri? Sebenarnya kalau aku pribadi awalnya Memang tidak fokusnya itu ke bisnis enggak Cuman aku nganggap seni itu kayak suatu healing gitu Suatu obat sebenarnya Dia itu kayak seni itu kayak ibaratnya itu ekspresi rasa Kayak gitu Jadi sebisa mungkin semua yang aku buat Itu kan handmade memang aku langsung yang buatnya Itu harapannya itu apa yang aku buat itu bisa sampai ke orang Bisa menginspirasi Makanya brand aku itu artinya itu sebenarnya menginspirasi Arti nama dari brand Apa nama brandnya? Boleh disebutkan? Boleh dong Omerafloral 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 Iya Artinya itu menginspirasi Menginspirasi Iya aku harapannya tuh Semua orang yang melihat hasil karya aku tuh Seenggaknya nih ada lagi sedih gitu Ada moodnya tambah gitu Jadi bisa jadi mood booster gitu Jadi bukan cuma jual doang gitu Jual beli bukan sebatas itu sih sebenarnya Harapannya juga bisa Karena aku walaupun anak ekonomi Manajemen basicnya gitu ya Aku tuh dulu tertariknya sama psikologi Ada apa nih kita bertiga sebenarnya Jadi tertarik dengan psikologi Jadi aku harapannya seni itu bisa jadi obat juga Untuk orang lain kayak gitu Karena kan kita sadar ya Setiap hari itu kita punya banyak tekanan dari segala sisi Kayak gitu Bukan hanya tekanan Kadang hal kecil pun bisa membuat kita Uh riwuh banget gitu Jadi itu yang harapannya aku juga bisa jadi obat Sebenarnya hasil karya aku Berarti ini terkait dengan art terapi gitu ya Memang sekarang mungkin ya Ini untuk pemirsa dan saudara juga Bagaimana seni ini akhirnya bisa dipandang Sebagai apa ya Suatu terapi untuk mengobati Hal-hal yang mungkin secara fisik tidak terlihat Tetapi mentality gitu ya Apalagi kalau anak muda Apa di fit healing Saya mau healing Mau healing Gimana nih tadi Mungkin nyambung dari kak Dina Perspektif art terapi itu sendiri Pernah dengar kan Kalau untuk terapi sendiri Kan sebenarnya Salah satunya itu bisa digunakan Dengan cara media seni Seni rupa ya Itu mulai dari lukis Atau ukir-ukiran Atau yang keramik Itu bisa menjadi salah satu Wadah kita untuk Release stress gitu Tapi di luar dari seni rupa itu Itu macam-macam musik juga bisa masuk Tari juga bisa masuk Nah kalau di seni rupa sendiri juga Saya kan juga punya kelasnya kan Khusus untuk terapi seni Jadi teman-teman Kita ajarin nih Dengan berbagai macam media Itu bisa Apa ya Kita jangan fokus sama hasilnya Tapi kita Prosesnya itu yang harus kita fokuskan Itu kelas dalam Dalam seni terapi itu sendiri Berarti berkolaborasi juga Berkolaborasi Dengan salah satu klinik psikolog Oh klinik psikolog Wah keren ini berarti Ternyata Dua-dua punya background Yang ternyata Tertarik nih Sama dunia yang berhubungan dengan terapi Karena kita kan semua Rentan Apa stress ya Di masa yang akan datang Tapi banyak yang bilang Maksudnya itu Kalau seni rupa Dijadikan pekerjaan Itu kan jadi kayak stress Sebenarnya Semua pekerjaan itu Kan stress gitu Walaupun seni itu Dijadikan pekerjaan Tetap Bisa menyenangkan Walaupun stress Tapi happy gitu Di luar itu kita harus cari hobi-hobi yang lain Berarti ini larinya ke good stress ya Stress yang positif Seperti itu Yang bisa membuat Istilahnya Meningkat dan yang lain Nih kalau Kak Dina udah punya kelas Kak Ya ini punya kelas gak Untuk terapi nih Sendiri? Aku belum punya Oh belum punya Tapi ada keinginan? Iya Jadi kemarin itu Waktu diajakin Kak Dina Untuk event nanti Yang kedepannya ini Aku sempat kayak kepikiran juga Kan ada yang Kelas yang Yang itu psikologi itu ya Ngejiwa apaan itu Aku lupa Nah aku juga kepikirannya tuh Kayak mau kolaborasi Yang arahnya kesana juga Kemarin itu Cuman kita Pelan-pelan dulu Kalau aku itu Ini Kak Lebih ke Dimana menjaga Tetap konsistens aja dulu Jadi Yang namanya kita kan Bekerja itu kan Menaik turun Nah aku tuh kayak Untuk menjaga tempoh Aku biar tetap Tuk-tuk-tuk Kayak gitu tuh Kayak aku harus menjaga itu dulu Kayak gitu Baru nanti pelan-pelan Pelan-pelan gitu aja Baik berarti Tadi apa ya Istilahnya Tidak hanya Kalau saya tangkap dari ceritakan Dina dan Gai Yadi Terkait dengan inspirasi Sendirinya sendiri Tidak hanya backgroundnya Mencari keuntungan Tetapi juga menimbulkan Manfaat lain Seperti itu ya Untuk kesehatan orang lain Nah Kalau tadi kan kita Senggol di awal Pembahasannya terkait dengan Kebun keria Nah Kalau kita tarik ke kebun keria Sebenarnya kebun keria ini apa sih Kak? Kalau kita sendiri Kebun keria itu Pasar seni terkurasi Jadi memang di dalamnya nanti akan banyak brand-brand lokal di Jambi yang artisan Jadi mereka memang bikin barang-barang itu handmade semua Mulai dari manik-manik Karya seni lukis di tas Atau resin Macam-macam sih Di Jambi itu ternyata ketika kita kumpulkan Banyak teman-teman brand lokal yang Emang bagus-bagus gitu Sayangnya belum punya tempat gitu Jadi kita dari kebun keria memfasilitasi Oke kebun keria Tadi walaupun pasarnya sudah pasar di luar dari provinsi Jambi Tetapi perhatiannya juga tetap di Jambi Untuk melalui kebun keria ini sendiri Karena awalnya itu kan saya sama teman-teman Berlima bikin kita Itu kan latar belakangnya seni rupa semua Kita punya art merchandise nih Tapi kita butuh wadah buat kita jualin karya-karya kita Kita kasih lihat, kita pamerin ke orang-orang Tapi kita nggak punya tempatnya Oh yaudah kita bikin aja berlima Terus ngajak satu, ngajak satu Kok jadi dua puluh, jadi tiga puluh Karena jadi lima puluhan brand lokal di Jambi Jadi kenapa nggak kita bikin event sekalian Oke nanti kita bahas tentang eventnya Ada terkait dengan event yang akan dilakukan dalam waktu dekat ya Kalau Kak Iaini Tadi Kak Iaini kan banyak nih Kalau dari Kak Dina bilang Ada beberapa produk keria yang bisa dilakukan Sebenarnya tidak hanya resin Tapi kenapa akhirnya tertarik banget sama resin Tadi kalau dari awal itu memang nggak sengaja Oh nggak sengaja Iya kenapa? Karena bisa cinta sama resin Aku bahkan nggak tahu awalnya resin itu apa Bentuknya apa, nggak tahu Aku malah nanya adik aku yang masih SMP Aku lihat kontennya orang luar negeri Jadi aku tanya adik ini apa? Aku bilang gitu kan Oh itu resin Ternyata kalau anak Aku nggak up to date ya Orang yang nggak terlalu yang mengikuti keviralan Kayak gitu Jadi ternyata waktu itu memang lagi hits Kayak gitu Oh itu resin Jadi cari tahu gitu Jadi nggak pikir panjang sebenarnya Langsung cari bahannya Walaupun import Waktu itu awalnya Cari bahannya Coba-coba-coba Sempet waktu itu pas awal itu Sampai mau kebakar Soalnya kan Kalau resin itu agak Kalau kita nggak tahu tekniknya Sedikit rumit ya Kak Jadi waktu itu sempat SING Sudah berasap Sudah langsung membeku dia Awalnya itu Oke berarti Sempat ada perjuangan juga Menemukan takaran resin Tepat nanti kita akan bahas Terkait dengan takaran resin Dan juga event Tapi kita akan cerita terlebih dahulu Saudara yang baru bisa Tetap di Kabar Jambi Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi Sebagian seru di pembahasan kita Di segmen ketiga ini Terkait dengan bagaimana Resin ini sendiri Dari Kak Yedi tadi Yang bercerita bahwa Takarannya itu tidak sembarangan Nah mungkin boleh dilanjutkan tadi Cerita bahwa Pertama kali itu Semper juga hampir kebakar Dari lainnya Itu gimana Kak Yedi Itu karena Kan ada teknik pengadukannya Sebenarnya kalau takaran itu Di setiap botolnya Itu udah terterak Misalnya 2 banding 1 Atau 1 banding 3 Sebenarnya mudah Untuk itunya Cuman ketika teknik pengadukannya Dia itu harus sabar Jadi resin ini Melatih kesabaran Untuk orang-orang yang tidak sabar Seperti saya Jadi dia memang harus pelan Sebenarnya kalau yang besar Takaran besar Mereka biasanya memang pakai Pengaduk mesinnya itu memang ada Cuman kalau yang lebih rumit Itu yang kecil-kecil Yang recil Yang bening Itu lebih rumit Jadi dia harus sabar Harus yang pelan Kalau tidak dia akan banyak bubble Jadi ada beberapa teknik Yang memang Harus diperhatiin Sebenarnya Kayak gitu Jadi Kak Dina tadi Kalau misalnya melihat Kak Dina ini sebenarnya Jatuhnya sabar Kan juga ada pakar Di bidang seni Kalau resin sendiri Kalau Kakak melihat Itu bagaimana Kak? Kalau untuk resin sendiri Memang rumit ya Kalau saya Kadang melihat di Youtube Karena kemarin kan Sempat trending itu Jadi kita juga lihat-lihat Tapi setelah dilihat-lihat Itu bukan bidang saya Oh sempat melirik Berarti Sempat melirik Tapi sebenarnya rumit Karena Pengennya kesini-sini Nanti jadinya gak fokus Jadi Untuk resin Karena saya gak pegang Ternyata banyak teman-teman Dan saya juga tahu Itu Prosesnya itu rumit sekali Dan risikonya juga besar Itu kan berkaitan dengan Kesehatan juga ya Kak Jadi kita harus pakai Maskernya Benar-benar Masker yang filter Harus pakai sarung tangan Jadi banyak Prosedurnya sebenarnya Jadi memang Banyak perjuangan Untuk menghasilkan karya Yang luar biasa Dilalui nanti Sediman Terkadang Beberapa sediman Terkadang juga mengorbankan Anggota badannya Untuk menghasilkan Kerajinan sesuatu Itu menarik Maksudnya sedih ini Menjadi Tolak ukur yang menarik Ketika dibahas Dan diperbincang Dan tadi terkait dengan resin Resinnya ada gak? Buka jasa Misalnya Kak Aku nih punya Barang yang pengen aku resinkan Bisa gak Kak? Bisa banget Itu gimana Kak? Kalau itu Biasanya itu Kayak misalnya ini Ada yang lahiran nih Misalnya Anaknya baru lahiran Terus mau tespeknya itu Mau diawetin sama Apa itu biasanya? Kalau anak itu pusarnya ya Pusarnya yang putus itu Mau diabadikan Nah itu bisa juga Jadi kita Tanya dulu konsepnya Mereka misalnya Mau warna apa Mau yang gimana Nanti kita Menyesuaikan dengan Permintaan customer juga Ya gitu Dan dari materialnya dari mereka Jadi tinggal kasih ke kita Nanti kita buatkan Menarik ya ternyata ya Sampai hal yang unik Itu juga Apa tadi? Tali pusar Dan juga tespek dari Yang pengen mengabadikan Momen pertama dan lain-lain Itu bisa ya? Bisa Apa saja? Apa saja sih sebenarnya Kalau resin itu Kalau di Indonesia Sebenarnya yang hitsnya Itu mahar resin ya Kak Maha resin itu gimana? Ya itu resin Eh resin maaf Mahar Mahar yang biasa Untuk itu biasanya Dari akrilik Cuma dia ada Ornamen resinnya ditambah Kayak gitu sebenarnya Cuma dia gak full resin Kalau yang terlihat sebanyak ini Kalau kita gak fokus ke situ Kita buat Kita buat Tetap buat juga yang itu Tapi kita fokusnya gak ke situ Sebenarnya Kita tetap Utamanya itu resinnya Kayak gitu Menarik nih sebenarnya Ketika orang kan Biasanya ada yang sensitif Atau yang sentimental Sama barang-barang tertentu Yang diabadikan Berarti bisa di resin Supaya lebih awet dan tahan Gitu ya? Bisa Itu bisa berapa lama Tahan nih biasanya Kalau pakai resin? Tahannya itu lebih lama ya Misalnya kayak bunga Misalnya ini bunga pengantin nih Misalnya mereka mau mengawetkan Atau bunga Kemarin ada Waktu customer pertama aku tuh Dia itu dapet bunga dari suaminya Baru menikah gitu kan Nah itu minta diawetkan Jadi waktu itu Bunganya itu harus dikeringkan dulu Kak Habis dikeringkan Baru kita resin Kayak gitu Itu tahan lama Masih bertahun-tahan Berarti tidak bisa bunga segar Itu gak bisa di resin Bisa Tapi berbawarnya Oh berbawarnya Karena panas gitu tadi ya Nanti jadi kuning kan Kalau itu Oke Ini terkait tadi Kebun keria juga ya Kak ya Ternyata Kak Yeni juga tergabung Di kebun keria Oh tergabung Nah ini kita akan bahas kebun keria Tadi kebun keria katanya ada event Ini bentuk yang kurasi gitu Terukur dan Ada produk-produk yang mau ditampilkan Itu sebenarnya bagaimana Proseduralnya mungkin ada yang pengen gabung Atau apa Kapan eventnya dan lain-lain Kalau kita itu kebun keria Memang kita ada kurasinya Jadi memang kita pilih Bukan berarti Yang tidak terpilih itu produknya Tidak bagus gitu Oh ada seleksi berarti Ada seleksinya Kenapa kita cari yang terbaik Karena kita juga ingin memberikan contoh Buat teman-teman yang masih mengembangkan Produknya gitu Jadi mereka punya gambaran Oh suatu saat nanti brand aku Ingin seperti ini Harus bisa tampil disini Tampil disini gitu Jadi bisa dipasarkan ada ruangnya juga kan Jadi lebih ke itu sih Oke jadi Kebun keria ini berdiri sejak kapan? Kita itu kebun keria tahun lalu Jadi ini kebun keria yang udah kedua Awalnya iseng-iseng tadi Sama teman-teman Akhirnya malah jadi event Semua orang bilang Bikin lagi dong Bikin lagi Kemarin itu kita cuma bikin satu hari Dimana itu keria yang tahun lalu? Di Kopi Broyat Itu depan apa Di mana di Tehok itu Dekat Tempoyak itu Disitu Kan ada halaman belakangnya Jadi kita pakai halaman belakang Karena diizinkan Dari Pak Riko nya sendiri Din bikin event Terserah kalian bikin event apa Oh kita memang Kebetulan lagi pengen Jualan nih Mau pamerin produk-produk kita Ada dikasih tempat sama Apa Pak Riko Yaudah langsung Kalau tahun ini Rencananya tanggal berapa? Oh di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama Tanggal 5 dan 6 Agustus Kita dua hari Sebentar lagi gitu ya? Iya Minggu depan ya Oh minggu depan Ini boleh dia Saudara pemirsa Minggu depan sudah ada Kebun kria gitu Nah penawarannya apa aja Di kebun kria? Mungkin produk Gambaran produknya Kemudian juga harganya mungkin Karena kan biasanya Bakalan melihat ke sana tuh Ah ini produknya Pengen yang saya cari gitu Apa tuh Kira-kira Kalau di kebun kria nanti Itu banyak sih Mulai dari manik-mari Kerajutan Resin juga Tas-tas Bahkan seniman-seniman Yang punya art merchandise Itu semuanya akan bazar Oh iya fashion juga ada Itu akan bazar disitu bareng-bareng Kita juga ada pameran seni Ada workshop Workshop yang berbayar Nanti teman-teman bisa belajar nih Dari mentor-mentor yang sudah ahli Bisa belajar resin Bisa belajar melukis Jadi memang kita punya wadahnya disitu Ada kelas juga? Ada kelas-kelasnya Jadi memang kita fokusnya untuk Keseni kan gitu Berarti kalau misalnya nih Saya mau gabung Misalnya nanti di tanggal 8 Eh tanggal 2 Tanggal 5 Tanggal 5 dan 6 Maksud saya 2 area itu Itu gimana? Kalau untuk daftar di workshopnya Itu kita di Instagram Ada linknya Nanti tinggal apa? Tinggal diisi aja Apa Instagramnya itu? Instagramnya itu kebun keria Oh kebun keria Berarti sesuai dengan namanya kebun keria Daftarnya lewat kebun keria itu Jadi bisa langsung belajar gitu ya Lebih lanjut dan lain-lain Keren ya anak muda sekarang Nggak pelit-pelit sama ilmu Biasanya kan kalau orang usaha Wah nanti kalau aku share nih ilmu Misalnya resin gitu dan lain ya Nanti dicontoh dan lain-lain Tapi ternyata Ketika kita berbagi tadi Ada nilai positif ya? Karena kita pengen Maksudnya itu di Jambi Banyak orang-orang sudah mulai Suka sama seni dan keria gitu Berarti nggak takut dicontoh? Nggak Malah bagus dong Jadi apa ya? Kita kan punya saingan Tapi saingannya secara sehat ya Ketika dia bikin seperti Oh ya Dia bisa bikin seperti ini Kita harus bikin yang lebih-lebih lagi gitu Selingan Selingan Nanti Kak Yeni kan ada versi resin lain gitu Nanti mungkin ada brand-brand lain yang bikin resin Kan juga harus belajar gitu Harus mengembangkan produk dan brand itu sendiri gitu Berarti kalau misalnya nanti Kak Yeni di kebun keria itu sendiri Biasanya majangin apa aja Kak Kalau di produk-produk ya? Kalau untuk tanggal 5 sama 6 nanti Insya Allah kita kayak ada Hiasan rumah sebenarnya Kayak jam dinding Terus aja kayak tatakan kue Dia bentuknya tingkat Ini Insya Allah nanti aku nyiapin Barang yang agak-agak besar-besar Kalau yang barang kecilnya ada Tetap kayak gelang, aksesoris Semuanya ada gitu Insya Allah aku siapin yang Barang besar dulu Soalnya selama ini Barang besar itu memang Kalau aku ikut pameran Itu belum pernah dibawa Oh belum pernah dibawa Berarti baru ini Bahwa ya Karena terkait dengan Panjangan perabotan rumah Biasanya kan ini targetnya Ibu-ibu nih yang suka Wah ini cantik nih Taruh di pad Ibu muda ya Ibu muda Biasa suka ngeliat itu gitu ya Berarti targetnya tadi Jam dinding Terus ada tatakan kue Apalagi itu Kak Terus ada Ini Kak Apa itu yang kayak kaca Cuma itu memang hiasan Cuma bentuknya memang besar Jadi hiasan rumah Hiasan dinding sih Lebih ke arah itu Terus kayak ada Nampan juga Ada Jadi kayak perabot rumah Terus aksesoris Sama yang tadi Hiasan dinding Baru itu sih sebenarnya Kan tadi ada ukuran ya Terkait dengan Mungkin ada ukuran kecil Kalau ukuran besar Itu tantangan seperti ada Tantangan tersendiri Terkait ukuran dari resin Kak Semakin besar Semakin besar otomatis Semakin banyak resin yang diperluin Kayak gitu Cuma kalau yang kecil Itu semakin rumit Oh kalau kecil semakin rumit Tapi kalau besar Semakin banyak Biasanya ngambil resin Di Indonesia Atau di mana gitu ada Ini di Indonesia Oh udah ada di Indonesia Berarti ya Kak Kalau untuk itunya Kita masih ngambil online Karena kita kan mempertimbangkan Harga sama Ini Kak ya Harga sama kualitas Kayak gitu Kalau di Jambi Mungkin aku belum ketemu Secara langsung Belum mencari Keseluk-beluknya Itu di mana Letaknya gitu Biasanya itu Kalau di Jambi Masih agak Mahal gitu Jadi Kadang Kalau untuk sejauh ini Kita masih Ngambil di Di luar kota Kayak gitu Cuma kita juga nyediain Kalau misalnya teman-teman Ada yang butuh Belajar resin gitu Kapasitasnya kecil-kecil Kita sediain Bisa pesen juga di kita Oke Ini kan terkait dengan resin Saya pengen tanya Ini tadi kan Kalau dari Kakak ini Tadi ada gambaran Nanti saya perjalanan Saya pengen tanya Satu pertanyaan Kakak Yang ini Pasar resin terjauh Yang pernah dijual Kemana? Jakarta Jakarta Keluar negeri? Kemarin itu Waktu event di Jakarta itu Kebetulan yang belinya Itu malah Orang luar negeri Orang luar negeri Jadi ada beberapa Sekitar lima orangan Itu memang Kedatang ke situ Waktu lewat itu Dia memang tertarik Dan mereka itu Biasanya lebih paham resin Dibanding orang Indonesia Lebih paham resin Dibanding orang Indonesia Kemarin itu Ada yang Kustomnya Kustomnya Itu orang Arab Kayak Arab gitu Aku cuma gak tau ya Sepesifiknya Dari mana gitu Cuma ada juga Yang bule Dari Amerika Oke Berarti Produknya secara tidak langsung Walaupun pasar di Jakarta Tapi sudah sampai Ke wacara negara Ini keren Nah kalau tadi Katanya ada juga Kolaborasi dengan produk Jepang Berarti otomatis Sudah sampai Dengan ke Jepang juga Kalau Kak Dina Produk terjauhnya Berhasil dijual Kepada dengan Harga tertinggi Kita penasaran kan Kalau kolektor itu Biasanya melihat Dari kualitas Ada harga tertinggi Cepatnya jadi peluang usaha Tergantung nih Kalau untuk karya seni Karena kan kita Sudah sering pameran Di Jakarta itu Pernah Kita pernah terjual Nanti menyebutin nih Harganya Gak apa-apa Maksudnya pernah terjual Paling tinggi Ya pernah terjual Itu satu karya Harganya 16 juta Wow 16 juta Satu karya Itu karya seni Jadi Karena tadi Handmade Di sulamnya itu Orang luar negeri Itu lebih Apa ya Lebih suka Sama hal-hal yang Aneh Unik Terus dibuat Pake tangan Itu mereka menghargai Sekali Berarti pasarnya juga Ternyata ketika kita Menjual ciri khas Dari Indonesia Pasar di luar itu Melirik sekali Berarti udah paling jauh Keluar negeri Udah berapa Kalau yang kolektornya Itu dari Perancis Kalau yang lainnya Saya gak tau ya Karena ada beberapa Yang beli Tapi kalau untuk tas Itu kita juga banyak Orang luar negeri Tapi Perancis loh Perancis itu kan Kalau dibilang Dalam dunia seni Katanya itu Itu lebih Ikoniknya Apalagi produk Produk passion Berarti sudah sampai Ke Perancis Luar biasa Itu tepuk tangan dulu Ke luar biasa Sudah sampai Ke Amerika Tadi juga Sudah sampai ke sini Mungkin saya Pak Gatanya Apa yang akhirnya Membuat Percaya deh Kalau misalnya Usaha yang sedang dilakukan Saat ini itu Sesuatu yang bisa Membuat saya Membuat sesuatu Yang berbeda Dari diri saya Dan membuat saya Lebih nyaman Dibandingkan Usaha-usaha yang Sebelumnya dilakukan Mungkin dari kak ini Apa ya Lebih ke Aku percaya Apa yang dari hati itu Kan selalu sampai Kepada yang punya hati Sih kak Sebenarnya Kayak gitu Dalam banget ya Wittis ya Tapi lebih Kesitu sih Kalau ekspeknya Belum yang Gimana Gimana Aku memang benar Yang Masih belajar Jadi itu Kayak Aduh Masih kurang percaya diri Sebenarnya Itu Oh Diterima gak ya produk aku Bagus gak ya Sampai masih bertanya-tanya Berkali-kali Kayak gitu Diterima gak ya Apa ya kurangnya Jadi memang benarannya Kayak Ingin belajarnya Kayak nambah-nambah Jadi masih Sebatas itu Kalau ditanya Sebagai mana Seidinya itu Belum ke sana Jadi benarannya Yang masih merangka Yang masih belajar Kalau Kak Dina Kalau dulu Awal Pernah sempet putus asa ya Maksudnya itu Untuk berkesenian Karena Ketika saya dari Semarang itu Pulang ke Jambi Kan kita gak punya Wadah sama sekali Jadi Semet putus asa Pengen daftar Ke pegawai gitu Tapi akhirnya Kayak Gak bisa nih Gak bisa stres Dengan Hal yang seperti ini Aku cukup stres Sama seni aja Gak apa-apa Jadi Fokus Lebih utamanya itu Fokus dan konsisten Kita harus Kalau memang berkarya Ya udah Berkarya aja terus Gitu Nah tadi kan Kita kalau membahas Tentang pengalaman Kalau pengalaman Ini kan selalu ada Pengalaman yang baik Berkesan Terus pasti ada Apa istilahnya Perjuangan lah Tadi mungkin Biar sekalian Menginspirasi anak muda Bahwa Tidak ada yang mudah Untuk mendapat sesuatu Mungkin ada gak Pengalaman yang Dilalui dari Kayani Mungkin Pengalaman yang Berat banget Akhirnya bisa membangun Usaha sebesar ini sekarang Pengalaman yang Berkaitan dengan Sininya Berkaitan dengan Seni Dengan usaha aja Kalau yang berkaitan Langsung sama Usahanya itu Yang berat banget Itu belum Soalnya kan kita masih baru Jadi kalau Satu tahun itu Memang beneran tadi Yang kata orang Itu belum ada Apapanya Belum ada apa-apanya Jadi kalau mau ditanya Beratnya Itu pasti belum ada Jadi kayak masih Yang nyari Itu tadi Harus kemana Harus gimana Beneran nyari ilmu Yang kayak gitu Jadi tantangannya itu Alah gimana Tetap memacu diri Untuk terus belajar Sebenernya Kayak gitu Untuk gak ngerasa puas Belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Untuk memupuk Itu sih sebenernya Tantangannya disitu Kalau tantangannya Pengalaman buruknya itu Sejauh ini belum ada Karena masih baru Mungkin terkait permodalan Gitu Atau apa Kalau permodalan Aku orangnya Gak menggebu-gebu Jadi sedikit 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 Kayak gitu Jadi aku Memang pake Uang pribadi Apa yang ada Itu yang keolah Terus kuputer lagi Kayak gitu Gak yang mencari modal Gimana-gimana Sampai yang Harus Harus hari ini Harus punya ini Harus punya itu Jadi sebelumnya itu Aku bahkan gak punya meja kerja Untuk ngerasin pun Aku gak punya Aku masih memakai meja Punya orang tua Aku di rumah Untuk merefin Beneran kayak itu Jadi dapet sedikit Aku beliin meja Dapet sedikit lagi Aku beliin Peralatan yang lain Berarti Kayak ini Kalau saya tangkap Poinnya ini adalah Terkait dengan bagaimana Terus belajar Karena jangan puas diri Tadi ya Karena produk itu Terlalu harus di upgrade Sama dengan Jangan sampai kalap Untuk modal ya Untuknya pelan-pelan aja Tetapi nanti Bakalan baliknya Lebih besar juga Nah kalau Kak Dina Pengalaman buruknya Bukan buruk ya Mungkin pengalaman perjuangan Perjuangan ya Kalau sebenarnya Untuk disini sendiri Itu tadi Karena kita gak punya pasar disini Dan saya juga belum mengerti Maksudnya Kalau dulu kan Kita bikin-bikin aja Masalah terjual atau tidak terjual Bodo amat Tapi beberapa kali Ada yang komentar Ketika Eh siapa yang mau pakai tas itu Jelek Terlalu colorful Karena kan Saya kan lebih colorful Warna-warni Dan lebih kahrajuku kan Jadi Ketika waktu itu Duh Kayak langsung Langsung down Kita Duh gimana nih Aku gak tau lagi Harus mau ngapain Tapi ternyata Itu bisa jadi Salah satu Mungkin kritikan Atau Kita belum aja Nemuin pasar yang tepat Jadi ketika Di Jakarta Pasarnya ada Ya udah Berarti kita Pasarnya disitu Bukan disini Tapi menarik ya Ketika tadi Tema-tema tertentu Diangkat Dan dikolaborasikan Dari kan Kearifat lokal Hari Juku kan dari Jepang ya Dekat warna-warna yang kontras Seperti itu Tapi banyak loh Sekarang yang kayaknya Mulai tertarik dengan Warna-warna yang tabrakan ya Lagi ngetrend Boleh mungkin diceritakan Kayak mana akhirnya bisa Meyakinkan kalau produk ini Itu bisa diterima Sama pasar Kan Kalau dari style sendiri Karena kan saya suka Pake baju warna hitam-hitam Tapi Saya tidak tanpa sadar Ketika berkarya Itu sukanya warna-warni Colorful Jadi kan juga Itu tabrakan kan Jadi ketika Disini saya tidak punya pasar Ternyata kita cobain di Jakarta Di pameran Di mana-mana itu Karena Itu ya Balik lagi Latar belakang Kalau di Jakarta kan banyak Tempat wisata Itu jadi kunjungan orang Untuk bekerja Dan untuk Liburan Jadi pasarnya itu banyak Dibandingkan disini Ya Gak masalah Kadang kita itu belum ketemu Pasar yang tepat aja Dari segi gaya hidup Dari Benar-benar Dari gaya hidup juga Berarti terkait dengan Melihat pasar Seperti itu juga Jadi kenapa kita juga Ngangkat Tanpa sadar sih Itu jadi kaya Harajuku ya Itu aja Saya baru sadar Dari mentor bisnis saya Kamu itu produknya Itu lebih ke Harajuku Jepang ya Tapi tetap Kawai Kawai itu imut Manis Tapi dengan membawa Nusantara Cerita-cerita Oh saya juga harus sadar Jadi sekarang Saya fokusnya kaya itu sih Berarti targetnya ya Kalau anak-anak sekarang Itu bilang Wibu ya Wibu Wajar saya mencium Aroma-aroma bawang Tidak ya Karena Wibu ya Tidak juga ya Tapi biasanya memang Mercedes-Mercedes yang berbau Jepang Dengan dibalut Maksudnya tidak saja kita menghargai produk yang Jepang punya Tetapi tetap ada nilai Instintik seni dari Indonesia sendiri yang diangkat Nah kalau Kak Yeni sendiri Tadi kan mengangkat tentang alam gitu ya Kenapa akhirnya harus alam sekali Kenapa yang tidak yang lain mungkin Kayak perca atau apa gitu Yang di resin Karena resin itu kan memang produk internasional ya Maksudnya itu memang bukan yang mendaerah gitu sebenarnya itu Jadi PR-nya adalah gimana yang internasional ini jadi ke daerah gitu Dan itu masih PR sampai sekarang Jadi PR saya banyak Masih banyak PR ya Iya Gitu Jadi yang internasional bagaimana bisa memasukkan unsur daerahnya Kayak gitu loh Nah kalau sejauh ini unsur daerah yang memasukkan itu selain alam tadi Yang memang kita dari tumbuhan yang ada di Indonesia Itu kita memasukkan kalau jambi itu buah pinang Buah pinang Iya Di resin Iya Bagaimana tuh buah pinang di resin Jadi kebetulan di rumah itu memang ada produk pinang Ada perinang, olahan pinang gitu Jadi potongannya yang kecil-kecil gitu Dipilih nanti kita resin Jadi kayak sebagai tambahan hiasan juga sih Campuran sama bunga-bunga yang lain kayak gitu Berarti lebih menekankan bahan bakunya Seperti itu yang untuk si resin ini sendiri Jadi dengan bahan baku yang ada di alam Menjadikan produk resin kita yang berbeda dari luar negeri Cuma tadi yang ditekankan Kak Dina juga Dari produk Jepang Yang akhirnya ada instriksif dari tradisional Menarik ya Saudara dan Bermirsa Tapi kita akan jeda sesaat tetap di Kabar Jabi Terima kasih Saudara yang masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi untuk edisi 27 Juli 2023 Dan tidak terasa di tadi pembahasan kita yang seru Sama Kak Dina kayak ini terkait dengan bagaimana Anak muda mengambil peluang usaha Akhirnya kita sudah berada di segmen terakhir Nah kita ingin mendengarkan nih Sepata Dua Mungkin terkait dengan motivasi Mungkin dorongan kepada anak-anak muda yang ada di luar Supaya lebih berani untuk mengekspresikan diri Melalui peluang usaha bisnis Mungkin dari Kak Dina dulu Kalau dari saya Untuk teman-teman Jambi ya Khususnya anak muda Kalau punya brand Punya produk Harus pede Kemudian Pengen lihat teman-teman yang lain Bisa datang banget nih ke kebun kria nanti Kita sama-sama belajar Branding Belajar produk Dan harus belajar dari teman-teman yang lain Itu seperti apa gitu Jadi jangan ragu dari seni itu kita bisa Menjadikan itu pekerjaan profesi Oke baik Berarti dari seni itu bisa jadi pekerjaan Kalau kita yakin ya Kalau dari Kak Yeni Kalau dari aku apa ya Intinya itu terus belajar aja Intinya belajar Jangan berhenti Belajar gitu Selama kita hidup kan memang kita prosesnya belajar Jadi apapun itu yang sedang kita lakuin hari ini Nikmatin prosesnya Melakuin dengan sepenuh hati Insyaallah ada jalannya sendiri Yang menentukan Nah kalau Dari kalian yang suka seni Boleh ikutan kita tadi Yang di kebun kria nanti Jadi bisa healing Melihat yang indah-indah Karena kita tuh gak pernah tahu ya Kita bakal terinspirasi itu dari sudut mana Bakal ketemu sama orang yang mana itu kita gak tahu Intinya sering-sering aja berkumpul sama orang baik Sama orang yang inspirasi Sama orang yang inspirasi dan sama orang baik Luar biasa Kak Dina, Kak Yeni Terima kasih sudah hadir bersama saya disini Kita sudah gobral bajak Dan jujur saya sendiri terinspirasi untuk terus berkarya Seperti itu Dan saya yakin dan percaya juga Anak-anak muda di luar sana Sudah mulai berani nih membuka Bahwa semua hal bisa jadi peluang Ketika kita mau mengekspresi ke diri melalui karya seni Nanti bisa minta bantuan Kak Dina sama Kak Yeni untuk pemasterkat ya Luar biasa Saudara yang berpirsa Pemijangan kita tidak sadar Sudah sampai 1 jam dan di penghujung acara Saya berwakili kerabat kerja yang bertugas Mabit Odor Diri Terima kasih saat-saat perhatiannya Sampai berjumpa di dialog kabar Jambi berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax